Sementara itu, Pemirsa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Prof. Dr. Inengah Duwije MSI prihatin dengan kondisi catur danu di Bali, yakni Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Nah, seperti apa pendapatnya? Mari kita ikuti laporan berikut. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Prof. Dr. Inengah Duwije melihat kondisi catur danu seperti di Danau Batur sangat jauh berubah lebih dominan rusaknya dibandingkan dengan 100 tahun lalu yang lestari. Makanya dia serius mengatakan untuk menyelamatkan catur danu, wajib hukumnya pemerintah melakukan moratorium atau menyetop pembangunan di kawasan hulu penyangga catur danu dan gunung di Bali. Ketika ditemui di seminar Membangun Manusia Bali berbasis berbudaya di Duwije Nera University dan Pasar setelah 17 Oktober, Prof. Nengah Duwije mengatakan Kramel Bali dan pemimpin Bali di Kabupaten Kota dan Provinsi harus menyadari kondisi kawasan hulu Bali saat ini. Leluhur sangat memuliakan dan menghormati hulu teben. Kawasan hulu yakni gunung dan danau serta kawasan teben yakni laut harus menjadi komitmen bersama dilestarikan, bukan justru dirusak. Konsep pembangunan Bali ke depan harus ajak nganutin hulu teben. Sekarang sudah diatur dalam RTRW apalagi ada RDTR, semestinya regulasi itu memperkuat pelestarian kawasan hulu, bukan sebaliknya. Untuk itulah, dia berpendapat peran pemerintah sangat mendesak dalam upaya melestarikan catur danu di Bali. Diakuinya catur danu di Bali adalah sumber kehidupan selain gunung dan laut. Sekaligus sebagai sumber mata air di Bali, jangan lagi dirusak dengan berbagai aktivitas pariwisata dan pemukiman. Di sinilah perlunya tindakan tegas pemegang kebijakan dalam menyelamatkan alam Bali. Kalau kemarin saya ikut ritual danu kerti di pulun danu batur yang sudah berumur hampir 104 tahun yang lalu. Nah ini ritual ini mengingatkan kepada kita bahwa 104 tahun yang lalu danu itu tidak seperti itu. Nah sekarang sudah berubah, nah perubahan ini harus dikantisipasi bahwa catur danu ini sebenarnya adalah pulunya pulau Bali. Pulau itu adalah semua sumber kehidupan. Kalau Bali kan segaru giri itu kan hanya dua sumber kehidupan, gunung dan laut. Nah kalau gunung ini kita pelihara dengan baik, tidak dikonservasi dengan baik, maka hilirnya juga akan kacau. Jadi konsep segaru giri kita juga sudah agak kacau. Artinya kita tidak memelihara dua sumber kehidupan ini baik laut maupun di gunung. Nah saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita masih menggunakan konsep luan keben, marilah kita, kepala kita pelihara lebih buruk. Agar gagasan kita cemerang dan apa yang mengalir dari kepala itu menjadi rasional dan mungkin bersih dan sebagainya. Tapi kalau kepala ini sudah tercemar, maka semua proses di bawah ini pasti akan malah nyupakan. Karena sakit kepala itu jauh lebih berat tersebut dengan sakit kaki dan sebagainya. Jadi mari kita bersama-sama membangun kesadaran bahwa memelihara hulu itu menjadi kewajiban dan mutlak. Karena kalau dalam konsep jawab guna ini disebut dengan dahyang. Dahyang itu artinya tempat tinggi untuk para dewa tadi. Nah kalau tempat tinggi ini sudah tidak ada, maka para hiyang ini atau para dewa ini sudah tidak akan ada di sana. Dirjan Nengadu Ija menegaskan Krama Bali sudah mengenal konsep Trihita Karana sejak dulu, namun masih dalam tatanan ideal, belum menyentuh pada tatanan fundamental. Hubungan harmonis secara vertikal sudah terwujud, namun secara horizontal dengan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Ketika Krama memuliakan air, gunung, dan sebagainya, mestinya diikuti dengan tindakan dan kebijakan politik yang mendukung program pemulihaan tersebut. Untuk itu, pemerintah tak boleh mengambil keputusan sendiri, melainkan wajib melibatkan desa adat. Ia mengaku kasihan dengan desa adat sibuk menggelar upacara Danukerti dan upacara pelestarian alam, namun di sisi lain, kebijakan pemerintah masih ada yang belum memihak pada konservasi kawasan hulu. Sementara itu, pengamat hukum yang juga Ketua Yayasan Duijen Raden Pasar, Dr. Ketut Wirawan SHM HUM, setuju dengan Dirjen Bimas Hindu, Prof. Nengadu Ija, untuk melakukan moratorium pembangunan termasuk fasilitas pariwisata di hulu Bali. Bagian hulu itu menyangkut kawasan penyangga danau dan gunung serta konsep hulu teben. Dia mengakui dengan otonomi daerah terkesan seolah-olah, Pemda hanya memikirkan pendapatan asli daerah atau PAD, apalagi zaman sekarang daerah dikejar oleh investor. Untuk itu dia berpesan kerama dan pemimpin Bali kembalikan taksu alam dan manusia Bali sehingga mampu mewujudkan STM Bali yang kuat jati dirinya. Menjadi STM Bali yang berbudaya, bermartabat, dan membangun Bali secara baik dan benar. Bagi saya, antara desa adat dengan desa dinas itu sebenarnya harus dipisahkan. Jangan dicampurkan. Jangan sampai desa adat itu terlalu terpengaruh oleh pemerintah. Nah, sebagai pemerintah jelas harus tunduk pada pemerintah dalam hati, tidak berkentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Tetapi desa adat punya otonomi sendiri. Jangan karena ada bantuan desa adat, di desa adat dipaksa untuk ngolong saja mengikuti teman pemerintah. Itu yang pertama. Karena dia punya otonomi sendiri. Sedangkan desa kebekal itu, otonomi itu adalah pemberian. Sekarang, yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana pemerintah daerah itu hanya pikirannya pada PAD saja. Tidak melihat pada bagaimana untuk lanjutannya. Seperti dikatakan tadi, misalnya konsep utemen itu. Jadi, harus dimengerti dulu koncet masa itu. Nah, inilah sebenarnya. Ada RKRW, ada tunannya. Jadi, pejabat pemberi izin itu harus mengerti dulu dengan aturannya. Sebaiknya dengan keadaannya. Nah, sekarang kan kita harus akui lah bahwa sekarang kan karena ada investor, ada kesempatan, ada uang, ada komisi. Nah, itu tidak baik. Jadi, kalau jadi, apa namanya, dalam arti sebagai pihak pemerintah, pikirannya hanya komersil saja, tidak memikirkan bagaimana ke depan. Bapak setuju dengan moratorium persyarat-persyarat tadi hulu, Pak? Ya, sangat setuju. Sebab sekarang dengan dibukanya, coba kalau kita mau jujur, coba pakai bron atau pakai helikopter ini ya. Di atas hutan itu, maka kalau plase saja, makanya terjadi banjir. Terus, air jadi serat. Katakan pertanian sekarang. Nah, sekarang air-air untuk subah-subah itu dibanyak pakai untuk apa namanya, air minum. Sehingga banyak subah-subah yang mati. Apalagi dalam pembuatan jalan-jalan yang terisolir seperti itu dan komplek-komplek perumahan yang begitu tanpa olah yang benar. Sehingga banyak subah-subah mati. Jadi, kita mau ngomong saja bahwa subah itu harus dilestarikan dan sebagainya. Nyatanya, bukan membina, malah membinasakan itu. Ketut Wirawan berpendapat jika memuliakan gunung dan danau, semestinya pemerintah tegas menolak investor yang membangun di kawasan hulu Pulau Bali. Sweco melaporkan.